Hai teman-teman saya Ellen Koschecker dari MamiKos sekarang saya sedang berada di area Kos Aura Biru Yogyakarta ikuti rumput saya kali ini ya teman-teman ini adalah tampak depan dari Kos Aura Biru yang lokasinya tepatnya ada di dalam perumahan MBS Condong Catur Yogyakarta nih nah untuk menemukan kosan ini teman-teman tinggal cari rumah nomor 69 dan nantinya teman-teman bakal menemukan area parkir motor seperti yang ada di video kurang lebih cukup untuk sekitar 10 sampai 15 motor ya jadi langsung nih depannya ada parkir motor dan juga parkir mobil nah sebelum masuk ke area utama ini ada ruang tamu di area depan kosan teman-teman dan di dalamnya juga ada area ruang tamu lagi kurang lebih cukup untuk sekitar 2 sampai 5 orang nih nah selain area ruang tamu tadi di kosan ini juga ada area dapur bersama teman-teman kurang lebih fasilitasnya berupa kompor, beberapa peralatan masak, ada meja makan juga, kulkas dan tentunya huas tafel nah untuk jam bertamu di kosan ini ada di jam 10 malam tapi untuk aksesnya 24 jam ya teman-teman dan juga kosan ini khusus untuk teman-teman yang laki-laki aja nah selain beberapa peralatan yang tadi kita udah lihat detail disini tuh juga udah disediain dispenser ya teman-teman nah ini adalah tangga yang dapet teman-teman gunakan untuk naik ke lantai 2 selain itu di kosan ini juga udah dilengkapi dengan wifi loh teman-teman untuk keamanannya sendiri disini juga pastinya aman karena udah dilengkapi dengan CCTV dan kurang lebih di lantai 2 seperti ini teman-teman jadi ada dispenser juga kemudian ada bangku juga yang bisa teman-teman gunakan kalau mungkin lagi pengen ngobrol sama teman-teman satu kosan bisa nih ngobrol-ngobrol di lantai 2 ini selanjutnya kita bakal langsung lihat aja ke area kamarnya teman-teman jadi di setiap kamarnya udah dilengkapi dengan jendela kemudian tentunya udah dilengkapi dengan AC juga teman-teman kita bakal lihat detailnya jadi untuk detail kamarnya sendiri terdiri dari kasur kemudian ada meja belajar dan juga ada lemari beserta TV nih nah di setiap kamarnya juga udah dilengkapi dengan kamar di dalam ya teman-teman untuk detail meja belajarnya ada laci gitu teman-teman di bawah meja belajar dan juga udah ada stop kontak nah selain itu ini untuk gambaran AC dan juga lemari beserta TV nih untuk detail lemarinya ada gantungan pakaiannya gitu teman-teman terus ada sekat juga di atasnya buat menyimpan pakaian-pakaian yang mungkin gak bisa digantung jadi harus dilipat bisa disimpan di atas itu kemudian ini di sebelah yang gantungan juga udah ada beberapa sekat lagi nih kemudian untuk detail bednya sendiri udah dilengkapi dengan spray 2 bantal dan 1 guling teman-teman nah walaupun di kosan ini di kos aura biru ini udah dilengkapi dengan AC tapi mereka juga memberikan jendela teman-teman jadi kalau teman-teman lagi gak pengen AC bisa langsung aja buka jendelanya atau buka kortennya supaya gak ngerasa kepanasan nah selain itu kita bakal review juga tentunya untuk kamar mandi dalamnya ya teman-teman jadi untuk kamar mandi dalamnya sendiri fasilitasnya seperti ini berupa WC duduk kemudian ada kerana air juga disana dan disini juga udah dilengkapi dengan wastafel beserta cermin teman-teman udah lengkap banget kan selain itu disini juga udah dilengkapi dengan shower yang ada water heaternya juga oke setelah liat kamar kita bakal liat bagian terakhir yaitu jemuran untuk kejemuran teman-teman tinggal naik tangga ini yang ada di lantai 2 kemudian teman-teman bisa langsung jemur aja pakaian disini atau kalau teman-teman gak mau jemur ada juga jasa lonti di daerah sekitar kos Aura Biru ini teman-teman oke teman-teman jadi sekian hasil rumpur saya kali ini di kos Aura Biru Yogyakarta jika teman-teman berkeinginan membuat kosan ini bisa langsung aja klik tombol booking terima kasih dan sampai jumpa